Udah tujukan aja Gimana Tadi kan sudah bicara tuh Kita lagi mau bicara Silahkan Jadi dari kejadian Sampai Kita tidak dijamin Untuk masuk dalam kerajaan sorga Waduh siapa bilang Silahkan bawa datanya Kita ini sebagai orang Kristen Dengar Kita diajarkan membaca kitab suci Untuk melakukannya Di dalam kehidupan kita Udah datanya aja bawa Jangan masuk si datanya mana Kayak kami tadi bawa datanya Banyak kali ini Kalau beratal daripada Tuhan Pasti kita melakukan hal yang baik dulu Sabar Bukan masalah protesnya Kita diajarkan Sebagai pengikut-pengikut Datanya ya Allah Datanya Orang Kristen Nih aku bilang ya Di dalam Al-Quran kami Dengerin Di dalam Al-Quran kami itu tertulis Orang-orang Islam Orang-orang muslim itu masuk surga Yang masuk ke neraka Orang kafir Nah sebet Katakan seperti itu juga Di dalam bibel kalian Mengatakan Orang Kristen masuk surga Orang Islam masuk neraka Ayo cepat Dimana Kenapa Tenang-tenang Iya Terima kasih Terima kasih Jangan mulai Jangan mulai Alvin Nanti izin dikit ya Ya Lama kali Kami sebentar aja Nyari data Tidak perlu data-data yang banyak Data yang Oh iya Tidak ada datanya ya Jadi sekali lagi Ini udah Berapa kali Pertanyaan Datanya gak ada Tapi begitu dia nanya Tentang Al-Quran Kami ada data Ini di ini Yohanes 14 Yohanes 14 Yohanes 14 Ayatnya yang ke-6 Kata Yesus Kepadanya Akulah jalan Dan kebenaran Akulah jalan Dan kebenaran Dan ibu Yang tidak Tidak ada Sampai kepada bapak Itu tidak ada Dinyatakan orang Kristen Masa surga Gak ada itu Udah Aku bantu Aku bantu Aku bantu Aku bantu Aku bantu Kalian Aku bantu Jadi Di dalam bibel kalian Dari kejadian Sampai Yang tidak ada Tertulis Aku bantu Aku bantu kalian Di dalam bibel kalian Tidak ada tertulis Bahwa orang Kristen Masuk surga Orang Islam Masuk neraka Tidak ada Yang ada Di dalam bibel kalian Percaya Yesus Juru Selamat Hidup kekal Tapi tidak tahu Kekal di alam neraka Atau kekal di dunia Tidak ada penjelasannya Itu di dalam bibel kalian Ya Siapa bilang Siapa bilang Ayo Mana datanya Datanya Kalau mau Saya kasih tahu Bro 1 Korintus 4 Nomor 10 Itu datanya Coba kamu baca Tambah meledak Loh Nggak apa-apa Kasih tahu 1 Korintus 4 Nomor 10 Jelas disitu Bro 1 Korintus 4 Jangan Jangan ambil di hati Berendah diri Membuka Kita terus Ngomong Kita selalu merendah Sudah Kalian yang menang Dari jam Dari jam Dari jam Biar Dari jam Tengok Ngomong Sampai Selesai Asar Aku Coba Buka Bro Buka 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 1 Korintus 4 Nomor 10 Tolong dibuka Bro Ini katanya Pengikut Tuhan 1 Korintus 4 Nomor 10 Baca 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 1 Korintus 4 Nomor 10 Aku bacakan Aku bacakan Kami bodoh Kami Goblok Oleh karena Kristus Tetapi Kamu Arif Dalam Kristus Kami Lemah Tetapi Kami Kuat Kami Hina Eh Jangan Bacanya Setengah Setengah Jangan Baca Baca Saya Minta Tolong Anda Yang Baca Itu Silahkan Dibaca Bro Supaya Dibendit Santai Aja Silahkan Anda Baca Sendiri Kami Tidak Mau Menambah Nambang Orang In Jadi Mohon Teman Muslim Jangan Ada Yang Baca Biar Dia Sendiri Baca Silahkan Dibaca Berani Bacanya Begini Tidak Perlu Kita Baca Kitab Kita Kalian Juga Pasti Nggak Ngerti Malu Nih Bukan Malu Tinggal Obrat Abrick Firman Kita Saya Tidak Baca Kok Saya Cuma Nggak Berlupa Baca Baca Tidak Mereka Versuri Firman Muka Tidak Ini Itu Firman Katakan Begini Itu Kitab Muka Tidak Ngapain Baca Baca Percaya Terus Loh Pang Victor Ya Silahkan Baca Saja Coba Dibaca Cuma Kita Bilang Mereka Mereka Berserang Berserang Kalau Bukan Bomba Domba Kris Memang Tidak Kan Berserang domba-domba korintus berapa tadi tuh disuruh baca yang terlalu banyak ngomong ya ada yang mau baca nih satu korintus empat nomor sepuluh bang satu korintus empat nomor sepuluh coba dibaca bang Hai satu korintus empat nomor sepuluh ya saya baca ya iya bang di atsepul itu mengetahui bahwa kami bodoh oleh karena kristus tapi kamu kamu harus bilang kristus kami lemah tapi kamu kuat kami melihat tapi kami nah ini maksudnya kata ini adalah dia disitu dirembangkan kalau dirimu kita disitu disitu merendahkan diri bukan menurunkan diri maksudnya dari ayat itu kalau dibaca keseluruhan bang makanya kalau memang dibaca cuma satu perikot memang akan lain-lain dirasa kalau kita baca keseluruhan itu akan menunjukkan bahwa oh ternyata di perikot ini maksudnya kita disuruh merendahkan diri bukan untuk meninggikan diri enggak ada meninggikan bro sapri disini enggak ada meninggikan enggak ada meninggikan enggak ada berendahkan disitu ada kata kami kami bodoh oleh karena kristus maksudnya apa makanya disitu kan dibilang kalau dari judul berikutnya kita baca saja rendahkan dirimu makanya disini judulnya di atas dari pembacaan itu bang makanya jangan copot-copot ayat nah itu nih makanya juga jangan cuma baca satu ayat bang memang kalau cuma satu ayat dibaca memang tidak akan baik kalau cuma satu ayat ini kan coba bacakan semua kalau begitu keseluruhan coba dibacakan semua saya baca dari saya baca dari kejadian sampai wahyu dibacakan bang saya baca dari ayat 6 sampai ayat saya baca dari ayat 6 saya baca dari ayat 6 bang Andi enggak terima kan enggak terima kan enggak terima saya sedangkan anda baca dan percuma sekarang lu jadi jawabannya cuma itu ayat ayat 10 yang bono itu bodoh kejadian dengar dengar kalau mau lebih baik kalau mau kalau mau memang mengalami bibilannya orang kristian lebih baik kalau jangan hanya terbuka satu perkup saja itu tidak baik loh karena iya makanya saya enggak berpendapat saya silahkan abang baca sendiri gitu loh ini makanya kalau kita baca dari ayat 6 sampai 21 disitu mengatakan jelas bahwa kita disuruh disuruh merendahkan diri nah kalau bisa saja bisa saja kami bilang kristian kalau memang kalau kami yang merendahkan diri bisa saja kami kami akan bilang kalau kami tidak bodoh oleh karena kristian misalnya begitu tapi kan kita pilih merendahkan dirimu ya dimanapun kita berarti merendahkan diri biarpun orang menghina kita kita harus tetap merendahkan diri tidak boleh bilang egois bagaimanapun tapi kalau disitu ada tertulis bang bang tertulis disitu kami BODOH oleh karena kristus maksudnya apa bang iya bang iya bang tertulisnya tapi kalau mau memahami isi kitab itu baca dari kami oke bagaimana bang jadi bisa baca sekarang kejadian sebentar bang anda boleh bacakan kami kejadian sampai wahyu bang silahkan kalau saya baca sekarang apa anda akan menjelaskan sampai wahyu saya menunggu mendengarkan saya akan baca dari kejadian sampai wahyu tapi abang akan mendengarnya mendengarkan mendengarkan bang silahkan saya saya tidak saya tidak malu membaca bibel kami kendala kepercayaan kami kami tidak akan bilang bahwa itu memang kalian orang sama akan berkata bahwa itu salah saya tidak pernah mengatakan salah saya menyalahkan nah itu ini sudah 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 saya saya tidak pernah menyalahkan anda nah ibu kutingnya saja saya bilang coba baca dari 6 sampai 21 kan disitu kan jelas bahwa anda bilang hanya berpatokan sama ayat 10 saya bilang kalau memang mengerti perikopi itu lebih baik baca dari ayat 6 sampai 21 di 1 kurun 4 itu supaya lebih memahami tapi kan langsung baca dari kejadian sampai wahyu diam dulu bang diam dulu saya jelaskan ini mengenai bodoh ini panjang kali menjelaskan soal 1 kurun 4 10 ini makanya bang kalau emang menyenyak bibel orang itu baca dari ayat mulanya dari ayat 6 jangan langsung di 1 perikop saja pasti coba anda baca deh silahkan baca bang begini bang dari tadi gak berpendapat loh gak usah gak usah dibacain percuma dibacain tetap nanti ayat itu yang mereka tanya katanya tadi baca gimana sih bang disini berceritakan tentang bagaimana dulu belum mengenal kristus dia itu hidupnya jahat terus pada saat dia mengenal kristus itu maka segala sesuatu yang bodoh itu dulunya yang dia ketahui di luar kristus itu pada saat dia mengenal kristus itu semuanya dia padahal semuanya itu hanya kebodohan baginya jadi paulus pernah bodoh ya sebelum ketemu kristus sebelum ketemu yesus dimana yesus ketemu paulus ya di damsik itu pada saat dia membantai umat kristen bukannya yesus sudah gak ada di muka bumi iya dia kan Tuhan dia kan turun menjermah sebagian makanya rasul paulus matanya sampai buta karena itu dia sudah turun dengan kemuliaannya jadi yesus itu datang berbentuk manusia ketemu paulus tidak bukan berbentuk manusia dia berbentuk sudah berhingga tetap muka iya tetapi kan dia mengatakan Saul kenapa engkau mengenai aku apa jawabannya rasul begini jadi langsung matanya begini disana itu dia direbakan ke tanah Saul semangat berkata siapakah engkau Tuhan ada suara yang lain kedengaran suaranya yang telah engkau aniaya itu kan begitu menurut anda itu pertemuan asik loh kalau saya pada saat paulus mau diubahkan ini pertanyaannya apakah setelah saut-sautan itu itu yang anda anggap pertemuan ya itu pertemuan antara jadi kita ini sebagai orang Kristen saya nanya anda antara paulus dan Yesus itu ada soal jawab disitu apakah itu yang dimaksud dengan pertemuan iya benar tapi iya susah amat sih bahasa indonesia bro orang sini gak mempersulit kok iya ya sudah selesai kenapa sih dipersulit kalau mau dipermudian bodoh disini bukan berarti pada saat dia mengikut kristus dia menjadi bodoh tidak tadi anda udah ngomong loh tadi udah jawab masih dicabut oke udah tadi udah jawab loh dicabut lagi enggak enggak dicabut yaudah selesai jadi yang usah berantem santai aja kenapa oke enak diskusi sama kita orang disini jadi gak usah ngotot gitu santai apapun akhida anda itu kami gak mau mengganggu bro apapun anda percaya anda itu kami gak mau mengganggu gitu tapi kami kalau muslim menggale sebentar ya kalau kami muslim berbicara itu tidak boleh berbicara kalau tidak pakai data supaya gak menghujat dan kami sebagai muslim tidak akan pernah menafsirkan kitab suci makanya kasih kasih data silahkan terjemahkan sendiri itu loh oke bang dari tadi kan kalian tinggal menggale data-data kami jadi sekarang cobalah membahas tentang siapa yang menggali kami juga mendengar dengan sesama begitu siapa yang menggali tadi kajian islam sama ustaz-tata kabur satu persatu gak ada yang mau bertanya oh tadi ya iya kok itu cuma kan tadi lagi ada pekerjaan sedikit yang tadi keluar jadi nanti kalau mau habis maghrib habis sholat isha nanti anda next sini lagi kita kajian islam anda mendengarkan baik bang ntar 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 aku gabung lagi aku ada mau keluar antar anakku dulu ya bang oke bang jadi sampai aja selamat buat semua ya salam Tuhan Yesus memberkati oke bagaimana deng Sapri deng Sapri eh deng Sapri bagaimana deng Sapri bagaimana deng Sapri bagaimana deng Sapri desa Sapri dimana kini kah di rumah di Teraja oh di Teraja maka leher teraja maka lebar rentepau rentepau bang siolah kita boleh ya sama yang itu tau oh 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 orang baku 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 hina hina tidak boleh ini kan sekampung lagi sama-sama manusia lagi gitu kalau terakhir solidaritasnya paling tinggi bang saya tadi bilang saya lama di Tanatur Raja itu Tanatur Raja itu paling tinggi toleransinya disana saya paham bang makanya saya dengar tadi abang itu kan saya kita ini kan enggak menafsirkan hanya nanya-nanya saja kan gitu bang iya kedua disini enggak boleh maksa-maksa orang oke iya bang nanti kita kebetulan pulang ke Tanatur ketemu eh kita ngopi-ngopi disitu bisa ngalah bisa bang ya itu dia saya tapi saya mampir Andre Kang dulu dari Andre Kang baru ke Tanatur gitu bang ok kapan rencana datang ke Tanatur insyaallah abis lebaran haji bulan-bulan Juli pas musim liburan iyalah liburan nanti serius ini ketemu kita oh iya nanti DM saja akun saya nanti saya follow akunnya oke bang sapri enak tuh diskusi santai tidak ada saling membenci gitu ya gak ada saling membenci gak bagus itu iya dong itu memang bagus banget biar-biar berdebat tapi tidak boleh itu namanya saling mbc1 sama lain lah gak boleh ajaran agama apapun tidak ada ajaran agama membenci satu sama lain betul tau iya karena kan biar berbeda pendapat yang penting itu mbc1 tidak boleh betul kira-kira begitu ya demikian lah pada sore hari ini saya masuk langsung kondusif jadi jangan berantem lagi ya yahi siapa sahih apa siapa tadi ini tidak ada namanya nih yahi apa siapa iya iya oke uis desa prih ganteng kau desa prih hahaha oke oke mana aku ini bang kenapa bang ansor ansor yang mana ansor ansor juga temen kita muslim juga ya lanjut lagi ya jangan yang berantem-berantem lah diskusi santri lah oke bukan bang bukan terkadang kita ini kalau lagi berargumen kadang gak sadar gitu loh ya biasalah manusiawilah itu oke boleh tanya yeskill 34 gak bang sapri atau abang yang di atas alfi ini siapa aku stempel lagi ya menjalin maghrib sini ya sorry semua ya yeskill 34 butir ke 16 disini kan dikatakan yang hilang akan kucari yang tersesat akan kubawa pulang yang luka akan kubarut yang sakit akan kukuatkan serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi ingat ya serta yang kuat dan yang gemuk akan kulindungi atau yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya bener ya yeskill 34 nomor 16 nah pertahanan saya rujukannya ada di kitab ya rujukannya ada di kitab KJV bahasa inggris disini dikatakan but I will destroy the fat and the strong aku akan menghancurkan yang gemuk dan yang kuat ini satu ini satu ya lalu kita pergi ke terjemahan selaber 2010 ini bahasa indonesia ya nih dikatakan terjemahannya tetapi yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan ingat yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan versi selaber satu lagi versi sebentar ya versi mudah dibaca nih VMD dikatakan juga demikian tetapi aku akan membinasakan yang gemuk dan yang berkuasa atau yang kuat nah di terjemahan selain daripada terjemahan baru yang gemuk dan yang kuat itu akan diminasakan oleh Tuhan kenapa terjemahan baru mengatakan yang gemuk dan yang kuat itu akan dilindungi bukan diminasakan bisa dijawab halo sapri jawab bang sapri tanya ke kristen bang sapri atau abang yang di atas alfi ini itu kenapa itu jemuhannya kok bisa beda yang satu dibinasakan yang satu lagi dilindungi yang kristen jawab bang sapri bukan iya bang sapri atau abang yang di atas alfi ini kristen bukan kristen yang ini itu gimana kok bisa terjemahan baru dikatakan yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi sementara di terjemahan yang lainnya dikatakan yang gemuk dan yang kuat itu akan dihancurkan atau dibinasakan itu sebenarnya salah data aja dulu gimana gimana salah data kayaknya menurut saya salah yang yang kuat itu akan dibinasakan jadi terjemahannya salah itu yang dimasukkan yang kuat itu adalah iblis bang iblis di dunia ini artinya perjanjian baru benar apa salah itu itu salah data itu kayaknya iblis gimana nih bang sabar-sabar bang sabar sabar-sabar ya avon iblisnya tuh gimana ini bang konteks iblisnya kalau kita lihat di ayat 19 itu kan dikatakan begini aku sendiri yang berkuasa di bumi ini kan adalah yang masih berkuasa di bumi adakan ibis yang masih banyak berkuasa di bumi ini terjadinya banyak kejahatan maka di bumi ini lebih banyak kejahatan daripada kebaikan bukan bukan gak begitu aku gak tau sih saya gak tau makanya sekarang saya ngomong sekarang saya ngomong sama bang di bumi ini kebanyakan kebaikan atau kejahatan banyak kebaikan atau kejahatan besar kok kok nanya ke saya bang saya akan bertanya menurut menurut abang ya abang itu di bumi ini kebanyakan kejahatan atau kebaikan iya kenapa jadi mengarah ke situ si bang saya pendapat dengan alfi sabar sabar parameternya ini tekstual bang bukan apa yang terjadi pada zaman itu kan gitu sebagaimana yang kita tahu kan para pundus kitab dan penerjemah itu kan selalu dibimbing oleh roh kudus ini sepengetahuan saya loh kalau salah mau disanggah apakah roh kudus yang membimbing penerjemah terjemah baru ini beda sama penerjemah terjemah lainnya coba dulu dijelaskan nah ini buktinya salah bang atau tidak dibimbing oleh roh kudus ini para penerjemah terjemahan baru iya terjemahan baru mengatakan yang gemuk dan yang kuat akan kelindungi sementara di dalam versi lainnya itu yang gemuk dan yang kuat itu akan dibinasakan atau dihancurkan serta di dalam bahasa hibrunya ya mana ini sebentar di bahasa hibrunya itu dia menggunakan kata asmit kalau tidak salah itu asmit itu aku akan menghancurkan asmit syamat nah kenapa tiba-tiba di terjemahan baru yang dikeluarkan pada tahun 1974 ini menggunakan kata dilindungi orang gemuk dan yang kuat itu harus dilindungi parameternya bukan pada zaman dahulu bang ini terjemahan gitu kenapa ini ada ada apa ini atau kan se yang saya tahu tugas rokodus itu kan membimbing nah itu kan abang kan berpatukan pada android kan pada hp kan bang gimana gimana coba ambil kitab kalau coba abang ambil kitab zaman dulu sama kitab zaman sekarang coba abang bandingi gitu kita jangan berpotokan sama android kadang kadang android juga bisa salah gitu nah berarti kita jangan main terjemahan sekarang kan gimana siap kita ke original text iya bisa kita bermain di original text bentar wang lagi ada suara motor jadi gak gak kedengaran bentar suara saya denger bukan suara suara kedengaran suara kedengaran oke lanjut tadi ada suara motor iya jadi mengapa bible yang bertebaran di indonesia ini khususnya gitu ya tidak langsung menyertakan original text nya gitu yang dalam berbentuk buku kalau berbentuk buku mungkin saya bisa gimana emang ya kalau berbentuk buku saya bisa meyakini tapi kalau berbentuk aplikasi untuk ap android saya gak terlalu meyakin kalau gak kita pakai alkitab sabda kalau alkitab sabda gimana bener abang bisa gak dikanan parameter nah itu android atau gimana atau langsung bukunya gitu langsung bukunya gitu kalau saya gak ada bible bang belum beli abang ada gak jadi percuma kita bahas bang gak abang ada gak saya juga gak ada untuk tahun yang lama dan saya pun sekarang di posisi masih dalam kerja bang cuman karena keasikan aja dengar ini saya stok bunuh kerja gitu gitu berarti salah aplikasi mungkin aku nih aplikasi yang bener itu yang mana ya gak kalau masalah untuk kebenarannya bang kalau kita mau cari tahu kebenarnya langsung kita buka aja bibelnya pada tahun berapa dan kita terjemahkan pada tahun sekarang gitu loh bibelnya pada tahun berapa diterjemahkan pada tahun sekarang bergantung sama android kalau android kadang bisa salah gitu gitu jadi yang terjemahan baru ini salah ini bang menggunakan kata kulindung saya gak menyiapkan salah saya juga menyiapkan benar karena kita kan belum tahu tentang isya kita kitab jaman dimana pada saat abang terjemahkan itu pada tahun berapa terjemahkan terjemahan baru terjemahan baru itu diterjemahkan pada tahun 1974 masehi kita kan gak tahu juga isinya tahun isi terjemahan isi isi alkitab pada tahun jaman dulu bang nah itu dia bang bunyinya bang masalah masalahnya gini kita ada kitab kalau kita ada kitab yang tadi kalau itu salah ini salah berarti terjemahan baru yang salah tapi kita gak bisa membenarkan juga gak bisa menyalahkan kan karena kita kan sama -sama enggak tahu bentar ya kita lihat di tapi buktikan dong mana kitab pada tahun iya iya bang menurut bentar ya menurut ini ya menurut ya abang tahulah familiar sama website ini ya abang familiar sama website ini ya dikatakan bahwasannya terjemahan baru itu keluaran 1974 ayat terbuka itu pada tahun 2018 terjemahan tahun 1954 ini salah atau ini salah enggak sabar dulu atau ini salah websitenya menerangkan pada tahunnya saya enggak menyiapkan salah ini ini sekarang sekarang begini di dalam website ini pun sendiri juga dikatakan begitu demikian bang ini ini serta yang gemuk ini terjemahan baru ya serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi itu terjemahan baru ya sementara di versi lainnya dikatakan kita ambil AVB AVB tahun 2015 dikatakan mana ini tetapi yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan ini juga menggunakan kata kubinasakan ini ini juga menggunakan kata yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan kenapa ini tiba-tiba terjemahan baru ini beda sendiri dia yang gemuk dan yang kuat itu akan kulindungi gitu kan tadi saya kan bilang kita nggak mungkin langsung berpatokan pada android gitu kan kalau memang kita mau tahu yang aslinya kita langsung ambil bukunya gitu sedangkan yang kita foto aja kadang itu tidak nyeswek maksudnya maksud saya itu jangan terlalu berpatok pada android gitu kalau memang abang mau tarik tahu yang kebenarannya abang bisa ambil buku yang pada tahun itu dan terjemahkan pada buku alkitab zaman sekarang gitu loh itu baru kita bisa menyatakan dimana yang salah dan dimana yang benar gitu loh enggak kitab abang ini kan banyak versi nih ada lebih kurang 50 ribu bentuk versi yang tersebar di seluruh dunia itu menurut survei yang sudah saya lakukan tuh nah abang minta versi yang mana nih yang saya harus sediakan dalam bentuk cetaknya gitu kan gitu kok malah saya pula yang dimintakan untuk menyediakan bentuk cetaknya abang selaku orang Kristen harusnya menyediakan masa abang gak punya Bible kan gitu ini pun saya bentar lagi mau pulang iya tadi abang katakan abang gak punya Bible kan gitu persi lama bang saya gak punya bang kalau pada tahun masehi sebelum masehi saya gak punya kitabnya jadi gimana ini yskl 34 16 ini bang sapri tadi katanya punya Bible itu bang sapri tadi bacakan Bible itu gimana bunyi yskl 34 16 itu halo halo kok semua bang sapri aduh aku ada sound bagus ini udah oh ini abang yang tadi gimana ini yang satu dilindungi yang versi lainnya itu dihancurkan semua itu gak ada yang menggunakan diksi dilindungi kan gitu tiba-tiba terjemahan baru menggunakan diksi yang kuat dan yang gemuk akan dilindungi menurut 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 tanggapan aja ini aku aja tapi saya gak tahu saya juga gak bisa mengiakkan benar apakah tidak tapi menurut saya perjanjian lama eh perjanjian baru gak akan ada kalau gak ada perjanjian lama kan benar gak iyalah bang perjanjian lama dulu yang muncul baru ada yang benar yang benar yang benar berarti perjanjian lama dong terjemahnya perjanjian lama perjanjian baru bang ini terjemah lama sama terjemahan baru nah abang aja membedakan abang aja membedakan terjemahan dan perjanjian aja masih bingung abang gimana abang ini salah bertanya susah itu terjemahan yang lama yang benar kan oh berarti terjemahan lama ini benar gitu iya dong gitu tapi di terjemahan lama itu dikatakan bahwasannya Allah itu zat bang bukan roh gimana itu Allah Allah oke sama-sama kita lihat di terjemahan lama itu dikatakan bahwasannya Allah itu Allah itu zat bukan roh bentar aku lupa di dalam 17 kalau salah sabar bang ya ada 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 atau jangan bacanya separuh-separuh bang iya abang kan tadi bilang berarti lebih benar terjemahan lama daripada terjemahan baru kan gitu kisah para rasul 17 dikatakan begini tuh yang saya lebih benar terjemahan lama doang dari terjemahan baru karena mungkin yang baru kalau enggak ada yang lama gitu kok jadi pesimis bang kok gitu kok saya bilang pesimis kok jadi pesimis gitu sih saya enggak ada pesimis ini kisah para rasul 17 enggak anda jangan baca dari kisah para rasul 17 butir ke 29 maka oleh sebab kita dijadikannya alah ini ini adalah patut kita menyangka kan zat tuh zat alah gimana itu abang fahami dulu itu abang baca dari awalnya disini di terjemahan baru dikatakan roh di 29 bang di di katakan zat alah itu serupa itu abang bacanya eh bang halo bang jangan plain plan dong kita harus objektif saya itu abang itu kalau baca ayat itu jangan cuma setengah setengah abang bacanya dari atas juga gitu bang bang sekarang gini abang tadi mengatakan bahwasanya terjemahan lama itu lebih bagus lebih bener daripada terjemahan baru sekarang saya paparkan bahwasanya di terjemahan di terjemahan lama itu dikatakan alah itu zat bukan roh mana nih yang benar nih sekarang gitu terjemahan baru coba coba mana tadi makanya abang kalau kalau saya lagi ngomong itu jangan dipotong gitu bentar ya kulihatkan nih kulihatkan nih ibrani 1 nomor 3 lagi nih gak jaman jangan menunjukin semua 1 1 kita selesain bang iya banyak bang ada 101 data kalau kita mau melihatkan ini terjemahan lama ibrani 1 butir ketiga maka ialah menjadi cahaya kemuliaan Allah dan zat Allah zat Allah disini sepadan dengan kata wujud Allah nih nih kemuliaan Allah dan wujud Allah wujud Allah disini itu di dalam terjemahan lama diungkapkan sebagai zat bukan roh ini gimana nih itu mengambil dari android kita ikuti terjemahan lama itu itu kan bang setiap perjanjian itu bang kalau menurut saya itu itu setiap perjanjian itu bang ada ada beberapa versi yang berbeda bang jadi gak semua satu versi itu sama bang jadi kita harus mengikuti terjemahan baru terjemahan lama ambil parameter dulu kesepakatan dulu kan gitu enggak tergantung abang dikirsi yang mana dulu tergantung mengikuti versi yang mana ini ada ini ada di bolisa marlina tadi tadi saya membawakan terjemahan baru di skl34 butir ke 16 ya terjemahan diketahui bahasa kesalahan terjemahan gimana berarti dimana terjemahan ini baru sesama terjemahan belum masuk ke original text gitu kan kalau udah ke original text itu di marcus itu enak kali itu bang itu kan ada 3 versi bang itu kan ada tiga versi itu ada tiga versi terjemahan sama kayak seperti dibilang ibu lisa marlina tadi ada versi samaritan ada mesortik dan ada seksual ginta itu kan semua berbeda beda bang jadi abang ambilnya versi dari mana apa apa abang bacain komen tadi ya sekarang sedangkan pijakan dari perjanjian lama itu kan bang yang diambil oleh LA itu kan terjemahan dari septuaginta kan gitu bukan mesora nah sama bang semuanya itu boleh dari terjemahan lama versi ND IET ILT IMB TBT L turun abus 2010 sama itu bang itu sama semua pijakannya itu septuaginta nah sama kok bahasa Ibrani yang di Yunanikan kan gitu iya bang kok alfi jadi bingung malah hp alfi yang disalahkan alfi gak punya kitabnya gitu yo yo bang sapri mana nih bang sapri iya nanti lp ganti hp bang gatut kaca udah letak layarnya ini ayo bang jangan dikacangin saya bang saya butuh jawaban gitu cuman kan saya juga lagi nyari juga ini oke saya kasih waktu 2 tahun dari sekarang bang cari aja dulu gak apa-apa bang ansor bang oji monitor aduh ini pun teman-teman muslim alfi pun kayaknya molor hai 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 ada salat viva salati oh masalah itu berpada aja siap 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 adik katanya adik ini ingin jadinya katanya katanya antara terjemahan lama dan terjemahan baru gitu kan yang mana yang duluan terjemahan lama oh berarti itulah diambil parameternya nah di terjemahan lama kan dikatakan wujud Allah itu kan zat bukan roh malah salah lagi emang lagi itu lah bener enggak enggak tahu walfi jadi bingung walfi jadinya kayaknya saat ini saya enggak dapat wang nantilah saya kalau dapat saya gabung lagi hmm iya jadi bang besok sekarang hari apa ya sekarang saya lagi kerja kan bang saya lagi kerja jadi lagi kerja jadi saya enggak mungkin juga abis saya 21 betul kan enggak 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 besok kan hari minggu itu ada sekolah minggu kalau enggak salah di gereja itu coba ditanyain ke pendeta pak pendeta terjemahan baru skill 34 16 itu kok bisa beda sama silaber versi versi mudah dibaca IET IELT IMB kan gitu versi King James nya juga beda soalnya itu nanti jawabnya kan udah imani saja sementing kamu sudah ditebus dosanya kan begitu kamu datang sini aja kalau hari minggu bawa perpuluhan itu paling enggak 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 boleh gitu paling dibilang kamu kok tidak mengimani kitab ini keimanan kamu goyang ini kamu belum di jamah ini parah itu kalau enggak bang saya cuman anda 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 nyari anda mencari kesalahan agama lain untuk mengajak orang yang masuk ke agama anda saya tidak mengajak bang jangan mu'alaf serius saya saya enggak dengarkan saya dengarkan saya Islam tidak butuh anda andalah yang butuh Islam itu dari saya itu satu saya juga tidak butuh Islam ah yaudah saya enggak mengajak anda masuk Islam itu satu udah dan apabila anda mengatakan saya mencari kesalahan itu bukan saya mencari itu memang tercipta dengan kesalahan memang terjemahannya itu memang terjadi kesalahan kalau Pak Alfi kalau kita mencari kesalahan kalau memang sudah benar ngapain dicari kan begitu faktanya disitu ada kesalahan kita pertanyakan nah mereka jawabnya kan imani saja dari tadi itu kan muter-muter itu kan seolah-olah tidak ada jawaban yang tepat bagaimana untuk membenarkan kita yang tadi dimaksud itu kan begitu itu loh karena berbeda-beda terjemahannya kan begitu tadi di kinjing versen terus versi seleber dengan terjemahan baru berbeda kenapa ditanyakan kok malah seolah-olah kami mencari kesalahan kan begitu jadinya jangan Islam itu berat mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semua penuh aturan itu enggak akan kuat sama orang yang apapun yang masuk ke dalam mulut itu semua halal yang keluar lah yang haram kan gitu itu enggak beraku di Islam itu berat-berat Islam sama bang anda kristennya juga berat buktinya aja bang tidak mau masuk kristen bang saya masih waras bang untuk menuhankan anak manusia kan gitu sama juga saya juga masih waras bang untuk menuhankan Tuhan Yesus bang jangan jangan paksa saya iya jangan soalnya gini bang iblis itu enggak ada yang menyembah sama iblis kan gitu ini manusia menyembah sama manusia ini konsep apa ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi lama-lama jadi lucu Oten ya lama-lama lucu kalau ngomong Oten iya jangan jangan berusaha untuk menampol saya kan gitu ini lidah ini tercipta untuk sedikit menampol-menampol sarkas hangat gitu lah kabang kan mana bang jangan lama-lama ngegoogling bang nanti akan lari nah tinggal pak sapri sendirian nih gimana ini pak sapri ini bentar lagi pak sapri ini live-nya pura-pura terjedah gitu kan tiba-tiba hilang gitu muncul pak sapri akhirnya kan alhamdulillah teman bapak udah duluan tuh pak turun bapak gak nyusul itu teman bapak pergi iya teman bapak pergi ke gereja likhlas itu musulat maghrib dia kenapa uang gak tau kabur dia teman-teman di bawah udah pada ketawa itu lihat dia itu aduh ya biarkan lah mereka ketawa bang pansor bisa jawab yes skill 34 16 jawab saya kitab itu sudah tidak disempurnakan lagi artinya tidak sesuai dengan kitab aslinya kalau yang aslinya kan dibinasakan begitu ya betul gak bang alfi jadi untuk penutup sebelum pulang enaknya oh ada yang mau naik coba bang alfi sama bang sapri itu dilanjut dialog pakai data coba biar didengerin mengedukasi yang lain silahkan itu mic-nya dimute itu buka aja dulu bang sapri atau mau sholat dulu kah nah gak muncul kan pansor dia lagi ngambil uduk pada pansor pada diam diam semua aduh bang alfi gak tahu alfi bang satu ayat doang padahal dibilangnya pula aplikasi alfi ini bisa di edit aduh baru tahu alfi bisa di edit disini kalau bisa enak kali ini misalnya gak bisa gitu belum teman-teman di riau di riau belum azan selamat sorry